Duh bos, lihat Blackpink lagi jajan di street marketnya Korea, bikin ngiler aja ya. Gak salah deh, gara-gara penggemar K-pop di Indonesia, banyak makanan Korea yang viral di Indonesia. Bos, buat para Korean lovers, pasti udah gak asing lagi kan sama kudapan yang satu ini? Si bulet gemoy ini terbuat dari kentang dan mozzarella yang berlimpah, kalau kata orang-orang mah potato cheese bread. Nah, sekarang gak perlu jauh-jauh halu buat nyobain jajanan ini ke Korea bos, di Tebet Jakarta Selatan ada juga lho. Namanya Gamchi Konon katanya, brand ini adalah pelopor Korean cheese bread pertama di Indonesia bos. Makanya, gak heran kalau dalam sehari bisa memproduksi sampai ribuan roti bos. Biar gak kudet, kita kulik aja langsung bisnisnya bos. Halo bos, mau tau cara kita produksi Korean bread yang viral itu tetap di... Cuan Bos! Jangan bayangin produk yang sempet viral ini udah buka bertahun-tahun ya bos. Jajanan ini tuh baru buka April 2022 lalu lho. Tapi ruamenya bos, udah kayak antrian nonton konser K-pop. Di jam-jam tertentu, antriannya bisa sampai mengular. Gila! Kunci suksesnya, ya jelas dong, pake the magic power of sosmed ya bos. Dengan gandeng sederet influencer. Tapi mbak, emang bisa ya bikin bisnis yang seketika langsung viral? Jawabannya, tentu bisa dong. Pada saat saya ngeliat potato cheese bread ini, saya rasa produk ini tuh unik gitu lho. Dan orang Indonesia suka banget sama yang namanya mozzarella. Dua perintis ini paling jago kalau urusan memprediksi produk yang menarik. Plus, menghitung gimana peluang pasarnya. Setelah semuanya kebayang, strategi jualan dan target market pun dipikirin bener-bener. Riset dan inovasinya juga gak berhenti sampai disini aja bos. Mas, minimal 4 bulan sekali ada varian menu baru yang wajib dikeluarin. Wah, kalau berangkat perang senjatanya udah lengkap gini, ya jelas bakal menang lah di persaingan pasar. Bener gak? Terbukti nih bos, yang awalnya cuma punya satu outlet aja di kawasan Tebet, sekarang udah punya 35 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang dan Jogja. Wadidaw, gak semarangan nih kelola bisnisnya. Sebenernya dari kecil pun kita udah treat ganci itu seperti perusahaan profesional gitu loh. Dari mulai adanya legalitas susaha, pembuatan SOP yang detail, lalu kita membentuk sistem purchasing, inventory, finance, dan lain sebagainya. Nah, untuk basic rotinya, disini semua sama ya bos. Yang ngebedain cuma di toppingnya aja. Tuh liat, kejunya nyoy banget kan bos? Untuk toppingnya, ada yang manis dan juga asin. Nah, kalau kalian tim manis, bisa pesan yang sweet almond atau yang ubi. Tapi, kalau kalian tim gurih, wajib banget cobain double mozanya bos. Duh, kebayang gak sih? Di dalam roti udah ada keju mozzarella. Ditambah lagi, parutan keju mozzarella di atasnya. Terus, di torch sampe meleleh. Soal rasa, dijamin bikin lidah bergetar bos. Tapi soal harga, gak akan bikin kantong bergetar nih bos. Jangan cuap denger harganya ya. Yuk, sini kita nguping. Kita range harganya tuh cukup offer double. Mengingat kita jual harganya tuh di mall. Mulai dari Rp34.000 sampai yang paling mahal tuh Rp48.000. Untuk varian rasa, kita ada 8 varian. Dan juga kita juga ada minuman-minuman dengan 3 varian rasa. Duh, jadi ngiri deh. Jago banget sih ngurus bisnisnya. Emang mentalnya udah pengusaha sejati nih. Gak cuma mengandalkan karyawan. Mereka juga turun langsung ke lapangan. Asiknya lagi, dalam sehari, duo kakak beradik ini bisa ngantongin jutaan rupiah loh. Gak percaya? Kasih paham mbak. Omset sih in range ya. Per otot itu Rp5 sampai Rp10 juta per hari. Gilingan bos. Sehari Rp10 juta per outlet bos. Kalau sebulan bisa masuk tuh Rp300 jutaan. Cakep banget ya. Ini baru dari satu outlet aja loh. Belum outlet yang lain. Tapi bos, jangan dikira perjalanan bisnis mereka selama ini tuh mulus-mulus aja. Doi udah ngerasain berkali-kali gagal. Bahkan dicontek ide bisnisnya bos. Waduh, kok serem ya mbak? Jadi salah satu karyawan yang memang kita percaya dan memang dia ditrain untuk develop produk itu dari awal, akhirnya dia resign dan dia juga menduplikasi produk yang sama. Masalah utamanya sih kadang di SDM memang gitu loh. Karena memang ekspekasi kita kalau food service bisnis ini kan harus cepat. Tuh bos, denger kan? Karena bisnis yang hebat itu gak semata-mata karena modal gede. Ada kerja kerasnya juga. Dan sederet strategi usaha yang harus diupayakan. Apalagi kalau bisnis yang dimulai dari nol ini tanpa adanya campur tangan dari orang tua. Maklumlah kan jiwa perintis bukan pewaris. Semangat, sarang ngeo bos. Nah gimana bos, jadi mau cuan barang kita gak? Syaratnya yang pertama adalah punya tekad yang kuat, produk yang unik, dan juga strategi marketing yang jitu. Cuman bos! Bosku, coba intip rak sepatu yuk. Apa kabar koleksi sepatu anda? Udah mulai bosen belum? Pengen gak bisa punya sepatu yang desainnya bisa kita tentuin sendiri? Kalem bos, tim cuan bisikin deh. Dimana kita bisa puas request sepatu idaman. Gak perlu kulakan banyak. Custom satuan juga bakal dilayani dengan senyuman. Harganya juga gak nyekek dompet lho. Start dari Rp149.000 aja. Wow, pantesan banyak parpol yang ngelirik buat order. Cakep tuh mas. Cus, kita meluncur ke daerah Ciberem, Kabupaten Bogor bos. Kita siap-siap borong sepatu. Oke bos, mau tau caranya? Saya ngantongin cuan ratusan juta dari jualan sepatu custom. Jangan kemana-mana. Ikutin terus di Cuan Bos. Uidih, ratusan juta gak tuh? Pertanyaannya sekarang, punya bisnis sekeren ini? Pasti ada dong struggle-nya. Gak ujuk-ujuk bisnis hasilnya segini gede ya bos? Mas Rizky juga sempet tuh jungkir balik benahin bisnisnya sendirian. Tahun 2014, jualan sepatu import sebelumnya. Terus, saya pun ngalamin bangkrut dulu di tahun 2017. Terus, kita kerja dulu saat itu. 2018, dapat bikin bisnis lagi. Casing-casing custom kayak gitu. Ada sesuatu yang memang membuat toko online shop kita ditutup saat itu. Karena memang karyawan saat itu udah lumayan banyak. Ada sekitar 38 saat itu. Makanya saya gak bisa diem begitu aja. Akhirnya, ketemulah bisnis sepatu ini. Untung aja, pemenahan ia lakukan secara revolusioner dan membabi buta bos. Makanya, sekarang tinggal nikmatin hasilnya aja deh. Asyik! Ini nih, jawaban para pecinta sneakers yang pengen tampil beda dengan desain eksklusif dan gak pasaran. Makanya, sejak dibangun di tahun 2022, permintaan terus meningkat. Kita tinggal request aja mau desain kayak gimana. Entar, staffnya Mas Rizky lah yang menyulap sepatu idaman kita bos. Nah, bisnis sepatu ini sama sekali gak pake outlet bos. Plus, semuanya juga diproduksi sendiri. Jadi, bisa banget ngirit biaya operasional. Lagian kan semua penjualannya di pasar digital alias via online bos. Jadwal live-nya di Medsos gak pernah skip. Tiap hari digas terus. Alhasil, pembeli datang dari kota dan negara manapun. Cakep gak tuh? Nah, bos. Ini dia rahasianya kenapa sepatu di kita tuh harganya terjangkau. Karena dari proses awal sampai akhir, kita itu diproduksi oleh tempat kita pribadi. Atau diproduksi sendiri. Dari mulai penjahitannya, atau penempelannya, sampai semuanya. Nah, tapi jangan sampai ragu kalau misalkan harganya murah bukan berarti kualitasnya kaleng-kaleng gitu loh. Bukan berarti kualitasnya jelek. Mulai dari penjahitannya kita rapi. Pengalaman semuanya pun kita udah profesional. Duh, gemes banget kan? Udah murah, kualitasnya oke punya pula. Pantes aja orderan datang dari mana-mana. Mulai dari perusahaan, sekolah, sampai partai politik besar. Gak heran kalau masa kampanye kemarin, Mas Rizky kebanjiran order, bos. Wah, panen cuan dong. Yang pake kelas berat semua, eee. Mas Rizky, kita jadi kepo deh. Seberapa deras sih cuan yang ngalir di bisnis custom sneakers ini? Omset masih kecil sih, sekitar 150-300an. Wadidaw, cuan bisnisnya seger banget, bos. Mana pesaingnya gak banyak nih, bos. Jadi potensi pasarnya masih gede dan luas banget. Konten promonya juga wajib digarap kreatif. Dan rutin upload dalam periode tertentu. Biar lekat terus di hati konsumen. Soal pilihan, tenang aja bos. Ada banyak kok. Mulai dari sepatu lari, sepatu futsal, sepatu santai, sampai sepatu anak pun ada, bos. Bebas dipilih. Untuk saat ini kita itu karena memang sepatu custom ya agak ribet, prosesnya agak panjang. Jadi memang kita batasin dari orderan dan produksi. Paling sekitar 100-200 sepatu perharinya. Nah, kayak gitu. Untuk menjaga kualitas. Gak bisa dipungkiri, untuk bisa sampai ke level ini, Mas Rizky kudu ekstra tenaga. Ekstra kesabaran tinggi dan mental sekuat baja, bos. Tapi kalau darah pengusahanya udah kental, pasti gak gampang nyerah. Sebagai generasi perintis, bukan pewaris. Langsung satset, beresin problematika usaha, bos. Nah gitu, bos. Dalam perjalanan bisnis, pasti ada yang namanya untung rugi, naik turun, ditipu orang, atau bahkan menyebabkan kebangkrutan. Tapi yang terpenting, jangan pernah menyerah. Karena ketika kita menyerah dalam keterpurukan, itu sama dengan mati. Dan yang terakhir, cuan bos. Terima kasih telah menonton! Duh, sedih banget ya. Kalau lihat musim panen buah naga, malah terbuang sia-sia karena harga anjlok. Emang sih, kalau lagi musim panen, harga buah bisa turun karena melimpahnya pasokan buah di mana-mana. Kalau udah begini, kudu punya trik yang lain dong, bos. Bolehlah beralih ke varietas buah naga yang lain, yang masih langka, dan harganya masih bagus di pasaran, bos. Tahu nggak, bos? Ada nih, bos, kebun buah naga kuning Thailand terbesar di Indonesia, yang ditanam oleh Mang Deddy di daerah Subang, Jawa Barat. Demi bisa mewujudkan impiannya membangun kebun ini, Mang Deddy sampai menjual perhiasan istri dan tutup kuping saat diremehkan petani buah naga lainnya. Tapi hasil nggak akan bohong ya, bos. Buah dari kesabarannya, akhirnya Mang Deddy bisa membangun rumah impiannya setelah lama menumpang di rumah orang tua. Sik asik nih, bos. Kita silaturahmi dulu yuk. Halo, bos. Selamat datang di perkebunan buah naga kuning Thailand terbesar di Indonesia. Kita sudah berbudaya buah naga kuning ini selama tujuh tahun ya, bos. Dan ternyata, omsetnya luar biasa sekali dan pendapatan kami luar biasa. Penasaran? Tetap ikuti Cuan, bos. Ini dia, bos. Mang Deddy, yang udah jadi petani buah sejak masa SMK. Tapi awalnya, masih buah naga merah biasa ya? Tujuh tahun belakangan ini, Mang Deddy mulai beralih ke buah naga kuning. Jadi ada sebuah ilmu yang namanya teori, teori sapi ungu, mbak. Jadi kalau kita di ladang peternakan, ada sapi warna merah, hitam putih. Tiba-tiba ada sapi warna ungu, orang pasti akan tertuju ke sapi warna ungu itu. Nah, saya menganalogikannya dengan buah naga ini. Orang sudah terbiasa dengan buah naga merah, pasti orang-orang perlu yang baru. Nah, kita inisiatif untuk mengadakan buah naga golden ini. Namanya konsumen, pasti bosen kalau dihadapkan sama hal yang biasa. Tapi kalau ada yang berbeda, mata langsung tertuju ke situ, bos. Mang Deddy sendiri awalnya bukan petani buah naga, bos. Doi memutuskan beralih menjadi petani buah naga karena kebun buah sebelumnya kurang menghasilkan cuan, bos. Pertama karena hobi mungkin ya, karena memang dari keluarga kita keluarga petani, orang tua semuanya punya sawah, ladang, dan sebagainya. Ini kan dulu awalnya kebun ini kebun rambutan, kebun tanaman kayu, dan memang menghasilkan uang sangat sedikit sekali. Nah, akhirnya ketika kita punya ilmu setelah lulus S1 itu, akhirnya kita fokuskan untuk usaha ini. Dan ternyata setelah ditekuni, luar biasa sekali hasilnya. Mang Deddy awalnya menanam lima tiang indukan buah naga kuning jenis Ecuador. Gak disangka, jenis ini ternyata sukses di pasaran bos. Mang Deddy lalu menambah varietas buah naga kuning lainnya. Doi memilih jenis golden isis yang berasal dari Thailand. Kita sudah menganalisis dan meneliti ini, ternyata buah naga ini sangat cocok di Thailand. Artinya Thailand dengan Indonesia itu iklimnya hampir sama. Nah, iklimnya hampir sama, akhirnya kita datangkan buah naga ini dari Thailand. Dengan kita berkaca di Thailand pun sukses, kenapa di Indonesia tidak sukses. Rata-rata musim panen raya buah naga ini di bulan November sampai April. Satu indukan buah naga bisa menghasilkan sampai 20 kilogram buah. Kebayang ya bos, kalau ada 100 indukan buah naga aja, udah bisa panen 2 kuintal bos. Bos, buah naga ini sudah kita kembangkan di Indonesia, ini dari Thailand teman-teman. Jadi memang sudah masuk ke supermarket dan supermarket itu menginginkan keteriaan seperti ini ya. Jadi memang kulitnya mulus dan bobotnya seperti ini. Ini bobotnya mungkin 450 sampai 500 gram ya bos. Harga yang ditawarkan untuk buah ini adalah sekitar 45 sampai 80 ribu rupiah per kilogram. Harga ini masih lebih baik bos, daripada buah naga merah yang saat panen raya bisa anjlok harganya. Buah naga kuning ini dia tidak akan anjlok sama sekali, artinya tidak akan anjlok kayak buah naga merah yang memang jlok langsung 3 ribu di petani gitu, enggak seperti itu. Karena untuk saat ini di Indonesia pun mungkin masih di bawah sekian persen dengan populasi buah naga merah. Jadi masih aman untuk harga itu, walaupun memang turunnya ini masih bagus sebetulnya. Jadi tiap-tiap daerah itu masih ada harga-harga bagus mbak. Kayak di Medan hari ini masih di 65, di Jakarta masih 60, 65 sama lah. Nah di Palangkaraya, di Kalimantan, Barat itu masih di angka 45. Jadi mungkin itu harga-harga terendahnya segitu mbak. Cakep nih bos peluangnya, karena populasi petani buah naga kuning ini masih sedikit, makanya harganya enggak anjlok bos. Tapi Mang Deddy enggak nutup peluang kok buat yang mau jadi petani buah naga kuning. Doi jualan bibitnya bos, dan lebih fokus di penjualan bibit. Bahkan Mang Deddy mau kok mengajari cara budidaya buah naga kuning ini. Meskipun awalnya, ehem, sempat diremehin sama sesama petani buah naga. Nah mungkin yang diremehkan itu karena budidaya buah naga kuning aja sih mbak. Kita diremehkan oleh petani-petani buah naga merah awalnya. Teman-teman di sana sudah tanam buah naga merah sekian puluh hektare, dan kita baru cetuskan untuk dikembangkan buah naga golden ini, dan mereka apatis awalnya. Nah sekarang, di tempatnya mereka mendominasi pasar buah naga kuning di Jakarta, Surabaya, dan Bali mbak. Yuhuu, kalau kata teh syar ini mah, hempaskan saja bot. Malah sekarang, permintaan pasarnya ini lebih tinggi ya pak. Nggak heran, banyak banget petani-petani yang mau gabung jadi mitra bot. Kebanyakan dari luar daerah nih, guna mensuplai buah naga kuning untuk kebutuhan retail modern. Bisa bantu petani-petani di daerah, supaya mereka dapat penghasilan tetap dari bertani buah naga kuning ini. Permintaan tinggi ini berkat hasil buah naga kuning, yang dinilai memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi, baik untuk pencernaan, bahkan untuk penderita kanker nih bos. Tekstur buah naga kuning ini saat dikunyah seperti jelly ya bos, rasanya perpaduan manis dan sedikit asam. Bikin badan auto segar nih bos. Oh iya bos, meski menanam buah naga kuning, Mang Deddy juga tetap kok menanam buah naga merah. Tapi lucunya, ada jenis buah naga merah yang cukup unik, namanya buah naga Taiwan. Buah naga satu ini sekilas mirip buah naga merah biasa, tapi kalau sudah dibelah, warna daging buah berwarna pink. Unik ya bos? Kalau masing-masing jenis buah naga ini dijus, kelihatan banget nih perbedaan warnanya bos. Ternyata sekaya itu ya varietas buah naga. Jadi penasaran nih sama omsetnya? Spill dong Mang, berapa omset dari budidaya buah ini? Ya lumayan lah mbak, di angka 5 sampai 70 lah seperti itu. Itu kotor ya mbak, itu kotor ya. Mantul, puluhan juta masuk kantong. Tapi lagi-lagi ya, semua ini gak akan berhasil kalau Mang Deddy gak berani mulai ya bos. Sampai jual perhiasan bini tersayang bos. Kita jual perhiasan istri, kalau tidak salah mungkin dikumpulkan sampai finish ini 15-an lah. Saya pinjam dulu waktu itu ke istri, masih ingat 600 ribu mbak. Saya pinjam ke istri 600 ribu, saya berangkat ke Yogyakarta. Ternyata temen saya orang Thailand itu dia punya usaha di Yogyakarta. Nah, kita ketemu di Yogyakarta, barter lah buah naga di Yogyakarta itu. Nah, dari situ pun bagi kami sangat sulit sekali. Biar kami sampai ke Yogyakarta itu dengan modal yang minim sekali. Ada pengorbanan, pasti ada hasil yang baik ya Mang kalau ditekuni. Saat ini Mang Deddy sudah mulai menuai benih kerja keras yang ia tabur. Mang Deddy udah bisa punya rumah sendiri bersama sang istri yang dulunya hanya numpang di rumah orang tua. Terharu deh liat kerja kerasnya Mang Deddy. Rumah ini dibangun selama beberapa tahun. Nampol sih perjuangan Mang Deddy yang dulunya diremehkan, sekarang malah jadi juragan buah naga kuning. Semangat terus Mang Deddy! Bos, sebagai petani kita harus berani mengambil resiko dan memulai step by step. Yang penting, cuan bos! Bos, jam tangan bagi sebagian orang bisa menjadi simbol prestis. Tapi buat Kang Ridwan Kamil, jam tangan bisa membuatnya jadi lebih disiplin waktu bos. Kalau lihat jam tangan yang dipakainya, lumayan juga harganya ya bos. Kisaran 3 jutaan. Buat kaum mendang mending kayaknya undur diri deh. Tapi tenang bos, masih ada kok jam tangan lokal yang gak kalah ciamik. Bahkan Pak Ridwan Kamil sendiri berani kolep nih, menghadirkan varian Mega Mendung Batik Khas Cirebon Jawa Barat. Usaha jam tangan lokal ini bahkan pernah menjadi suvenir untuk perhelatan KTT G20 lalu ya bos. Dan mengeluarkan inovasi-inovasi yang unik. Salah satunya, vegan watch pertama di dunia. Katanya sih, inovasi-inovasi ini muncul karena dihianati partnernya dulu. Tapi gara-gara inovasi ini, doi bisa cuan ratusan juta bos. Koleksi jam tangan di sini banyak jenisnya ya bos. Ada yang menggunakan bahan parasut nih, cucok untuk orang-orang yang punya pergelangan tangan mungil. Kemudian, ada yang lebih unik lagi nih bos. Jam kayu mini yang bisa dijadikan kalung. Atau bisa juga jadi gantungan tas nih bos. Lucu ya? Wah, jadi kepo lah kita sama usaha jam tangan ini. Halo bos, hari ini kita ada di industri jam tangan lokal. Jam tangan kayu di Indonesia. Dan kita sekarang ketemu sama vegan watch. Pertama di dunia, pertama di Indonesia. Pengen tahu, tetap di cuan bos. Ini dia bos, pengusaha jam tangan kayu lokal yang menyebut dirinya sebagai desainer jam tangan. Di mana profesi desainer jam tangan ini masih minim ya bos. Karena itulah, Mas Ilham memutuskan memasuki dunia desainer jam tangan sejak tahun 2010. Sadar akan potensi kayu Indonesia yang melimpah, Mas Ilham tahu banget bagaimana mengolahnya menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan cuan. Minatnya sebenarnya memang di mebel. Sama kayak, karena bigro saya desain produk, Kayu itu menjadi source paling berlimpah di Indonesia. Dan bisa kita oprek, kita rubah. Cuma saya merasa ada kegelisahan, kekhawatiran saya. Kayu di Indonesia itu saking berlimpahnya, Sampai orang itu ada di titik, Tidak menghargai nilai, value atau dari kayu itu. Dari sinilah, ide Mas Ilham mulai menekuni bisnis jam tangan kayu karena banyak orang luar negeri yang menyukai jam tangan kayu buatannya. Mas Ilham sampai riset bisnis jam tangan kayu ini. Wajar ya bos, kalau harga jualnya cukup mahal? Ternyata setelah saya dalam proses risetnya, Dalam satu tahun cukup panjang tuh, Saya cari ternyata vendor yang di Amerika pun sebenarnya vendornya di Indonesia. Jadi dia ada di Bantul, Dia ada Jawa Tengah situ, Jogjat situ. Vendor yang brand di Amerika ini bikinnya di situ. Memang cukup apa ya, Nge-press budget ya sebenarnya ya. Ternyata ya memang buyer-buyer atau para brand luar negeri, Itu banyak investasi besar-besaran di Indonesia Untuk membuka lapangan pekerjaan istilahnya gitu di Indonesia Dengan cost yang cukup rendah. Wow, fakta menarik nih bos. Ternyata banyak kerajinan lokal Indonesia Yang dijual ke luar negeri. Jadi makin bangga deh pakai produk lokal. Mas Ilham pun semakin mantap mengembangkan bisnis jam tangan kayunya. Oh iya bos, Bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu eboni, maple, dan sonokeling. Yang tekstur kayunya, Bila diolah menjadi jam tangan akan menghasilkan warna yang eksotik. Harga jual jam tangannya mulai dari 280 ribu rupiah aja bos. Produk ini dijual di salah satu store di Jakarta Dan juga sering digunakan untuk suvenir Seperti perhelatan KTT G20 kemarin. Jadi kepo nih, berapa ya omset dari usaha ini? Let's say dalam sebulan ada seribu orang yang beli Dengan harga 280 ribu rupiah. Maka dalam sebulan, omset Mas Ilham 280 juta rupiah nih bos. Lumayan nih ratusan juta ya bos. Pembuatan jam tangan kayu ini memberdayakan sekitar 35 pengrajin ya bos. Produk yang dihasilkan beragam dengan warna-warna yang cantik. Untuk tali strap jam tangannya menggunakan kulit sapi asli nih bos. Jadi cukup awet. Salah satu strategi Mas Ilham untuk menarik pelanggan Biar gak bosen sama produknya yang itu-itu aja. Yaitu dengan membuat inovasi unik. Mulai dari menggunakan ampas kopi, puntung rokok, sampai tutup botol yang berkolaborasi dengan Pak Ridwan Kamil. Tapi dari semua inovasi, jam tangan yang terbuat dari jamur ini yang paling boom banget bos. Mas Ilham sampai melibatkan para peneliti untuk menghasilkan jam tangan unik ini. Sebenarnya triggernya adalah saat kita pameran di New York 2018. Itu disana itu orang sudah willing untuk membeli leather dari buah. Nanas, apel, dan seterusnya. Kita tidak memprofit itu. Jadi disana tuh orang udah awarenessnya udah cukup tinggi. Sama produk atau mereka lebih memilih kulit imitasi dibandingkan kulit sapi. Beda sama di Indonesia. Indonesia kulit imitasi masih konotasinya buruk. Wah palsu gitu kan. Pulang dari situ, saya bertemu partner saya, MYCL, ownernya, foundernya. Untuk memprovide, bisa gak lu bikin strap terbuat dari jamur. Dari sinilah bos, tercipta deh si jam tangan jamur ini. Yang cara pembuatannya meniru proses fermentasi tempe. Sehingga menghasilkan jamur yang bisa diolah menjadi kulit. Tapi sebelum semaju ini, Mas Ilham sempat lho pecah kongsi dengan partner bisnisnya. Dan sejak tahun 2016, Mas Ilham mulai membangun bisnisnya sendiri. Mungkin semua entrepreneur yang akhirnya ada di titik berhasil, mungkin ya mbak ya, asumsi saya pernah mengalami ini. Lebih ke arah etik bisnis. Jadi memang sangat penting sekali buat para bos untuk mendeklare hitam di atas putih sebelum menjalankan sebuah bisnis. Ini start dari nol itu saya bener-bener tidak bawa apa-apa mbak dari brand sebelumnya. Saya tidak mendapatkan apa-apa dari situ kecuali ilmu. Ilmu yang saya dapat adalah marketing, ilmu saya dapat adalah produksi, bagaimana bikin industri, industri jam tangan kayu spesifik. Wih namanya bisnis pasti ada lika-likunya ya bos. Dan hebatnya bisa terus berkembang sampai sekarang. Generasi perintis bukan pewaris nih bos. Bisnis boleh hancur, tapi jangan terpuruk. Jadikan pelajaran dan bangkit lagi. Bos, jadi untuk mencapai revenue yang kita inginkan, kita harus punya difensiasi produk dan USP yang strong. Yang penting cuan bos. Bos, pebisnis rumahan sama juga ya kayak pekerja kantoran. Mereka membutuhkan panduan untuk mengorganisir pekerjaannya. Hal ini diperlukan agar dapat mengatur kebutuhan bisnis dengan baik, serta membuat diri menjadi lebih produktif. Tanpa kemampuan mengorganisir dengan baik, pebisnis rumahan bisa luput dari hal-hal kecil yang seharusnya diperhatikan oleh mereka. Misalnya, mengecek kondisi produk atau membalas pesan pelanggan. Nah bos, mau tahu tips menata bisnis rumahan biar lebih baik? Let's check it out bos! Jam aktif dimaknai sebagai waktu aktif dalam melakukan pekerjaan dengan maksimal. Setiap orang memiliki jam aktif masing-masing ya bos. Ada yang aktif pada pagi, siang atau malam hari. Contohnya, ketika kita aktif pada pagi hari, lakukan pekerjaan yang cukup berat pada pagi hari ya. Setelah itu, kita dapat melakukan pekerjaan yang ringan pada saat siang atau malam harinya bos. Selanjutnya bos, kita susun daftar pekerjaan yang harus dilakukan. Buatlah berdasarkan prioritas. Kita letakkan urusan dengan klien atau konsumen pada urutan paling atas ya. Dengan menggunakan skala prioritas, hal-hal penting tidak akan terlewat untuk dikerjakan. Salah satu tips agar bisnis rumahan kita dapat terpantau dengan baik adalah membuat jadwal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Jadwal tersebut berguna untuk menjadikan bisnis rumahan kita lebih terstruktur dan mencegah menunda-nunda pekerjaan ya bos. Terakhir, gunakan platform digital seperti Google Calendar dan aplikasi to-do list lainnya bos. Untuk membantu kita dalam mencatat dan membuat jadwal harian. Karena manusia saat ini tidak bisa lepas dari gadget dalam kesehariannya. Maka, mencatat jadwal dalam aplikasi akan membantu menjadi lebih produktif. Dan ingat akan urusan-urusan yang harus dikerjakan. Gimana bos, dah gak bingung lagi kan mengatur bisnis rumahannya? Semakin tertata, akan semakin baik juga bisnis rumahannya. Dan akan makin banyak cuan bos. Sampai jumpa di video selanjutnya.